Jadi nanti serbuk sari akan menempel di ujung-ujung kepala putik ini Ini merupakan permukaan dari bunga nangka Yang masih sangat muda dan belum siap diserbuki Permukanya seperti ini Ini begitu nanti sudah mengeluarkan lendir Bunga nangka ini baru bisa diserbuki Artinya dia akan mengeluarkan cairan untuk menempel si serbuk sari Ini adalah kepala putik Ini permukaannya Dan kita lihat yang putih-putih adalah kepala putiknya Kita tidak bisa zoom lagi Keterbatasan cahaya Nah jadi nanti untuk bunga ini Ini bunga betina ya Yang nantinya akan diserbuki oleh serbuk sari Oleh bunga jantan Melalui serangga ataupun angin ya Biasanya untuk bunga jantan muncul lebih dahulu Tapi nanti ketika ini sudah siap diserbuki Bunga jantan akan muncul lagi Jadi nanti serbuk sari akan menempel di ujung-ujung kepala putik ini Dan menjadikan Biji Dan bijinya itulah yang akan ditutup oleh Selaput daging yang biasa kita namakan sebagai nangka ya Atau daging nangka Nah ini permukaannya Jadi memang permukanya kasar ya Sama dengan nangka yang sudah besar Mirip sekali seperti ini Ini memang ini adalah Bunga nangka yang masih kecil sekali Dan putih-putih itu merupakan kepala putik Yang nantinya akan ditempeli oleh serbuk sari Jadi Ini akan menunggul ke lebih besar lagi ya Kemudian Akan mengeluarkan lendir Untuk menempel Mengikat serbuk sari Nah selain Secara alami Polinasi atau penyerbukan ini Bisa dibantu oleh Kita ya Dengan cara manual Sehingga Akan lebih sempurna bentuknya ya Tapi untuk Kelas nangka biasanya Banyak yang Sempurna ya Karena bunga jantan Bihannya lebih banyak Daripada bunga petina Nah ini merupakan Bunga petina Dari nangka kandel ya Lokal Yang kita tanam Mungkin Empat tahun yang lalu Dan ini baru berbunga Karena memang Lokasi lahan Yang selalu basah Karena di sekitarnya adalah bibit tanaman Dan Dan Ini Pohongnya Sudah cukup besar Dan diatasnya adalah Cemedaking merah Malaysia ya Ini Sudah di top working Diatasnya Dan masih ada Satu cabang Yang nangka kandel Ini cabangnya Nangka kandel Kita juga belum pernah Makan atau mencicipu Untuk Nangka jenis ini ya Karena Belum Mendapatkan akses buahnya Dan semoga Nangka ini Bisa Menjadi Buah ya Atau bunganya bisa menjadi buah Dan bisa kita Incipi Untuk kedepannya Nah disamping ini merupakan Calon bunga Nangka Yang berikutnya Ya Masih terbungkus oleh selaput Nah Ini dia Alhamdulillah Dan Terima kasih Teman-teman Semoga ini menjadi Informasi yang Baik Ya Untuk perkembangan Tentang Nangka kandel Yang kita Tanam Di kebun Bolang Garden Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih